Banyak yang bertanya-tanya apakah pekerjaan Bobi Nasution selaku calon mantu Bapak Presiden Jokowi. Mungkin kita penasaran apa sih pekerjaannya? Simak selengkapnya. Menjadi menantu Presiden tentu bukanlah hal yang mudah, harus bisa mencukupi seluruh kebutuhan sang anak Presiden tersebut. Nah ternyata Bobi Nasution selaku calon mantu Presiden Jokowi Dodo pekerjaannya sehari-hari seperti ini simak selanjutnya. Mungkin banyak orang bertanya-tanya apakah pekerjaan Bobi Afif Nasution, calon suami Putri Presiden Jokowi Dodo, kah yang ayu. Ternyata Bobi tergabung di sebuah perusahaan properti besar di Indonesia, yakni Takei Group. Di sana Bobi menempati posisi sebagai Direktur Marketing, sekaligus sebagai pemegang saham yakni kepemilikan sekitar 10-20%. Bobi berkisah, dia mengenal Takei Group dan Lauren melalui ayahnya, Erwin Nasution. Pertemanan sang ayah dan Lauren ini membawa Bobi terjun ke dunia properti. Jadi, sebelum bergabung dengan Takei Group, saya sudah lebih dulu berbisnis properti pada 2011. Awalnya renovasi rumah untuk dijual kembali. Lalu bangun 1-2, hingga terlibat dalam proyek Malyoboro City di Yogyakarta, papar babi. Setelah dirasa cukup pengalaman, dia kemudian bergabung dengan Takei Group pada November 2016. Bidik Kelas Menengah Menyadari Kelas Menengah di Indonesia, khususnya Jadl Botabek yang terus berkembang dan memiliki kemampuan finansial untuk membeli hunian, Takei Group akan konsisten membangun properti untuk kelas ini. Kedepan, setelah menyelesaikan Kemang View, Metro Galaksi dan Gardenia Bogor, Takei Group yang memiliki cadangan lahan 2,5 hektare akan mengembangkan properti serupa dan juga perkantoran. Donis demografi ini yang kami jadikan peluang sebagai pasar potensial hunian. Apalagi saat ini yang beli Gardenia adalah henti user sekaligus investor. Mereka membeli untuk ditempati atau menyewakannya kembali, tuntas babi. Siapa Takei Group? Nama pengembang ini memang belum sementereng raksasa-raksasa properti lainnya macam Ciputra Group, Pakwon Group, dan Agung Podomoro Group. Namun dibalik senyapnya aktivitas publikasi mereka, sudah ada beberapa properti yang patut dicatat. Antara lain, apartemen Kemang View dan Metro Galaksi di Bekasi, serta sejumlah perumahan tapak seperti Cimanggis Permai. Jika dikumulasikan jumlah properti yang telah mereka bangun sebanyak 8.000 unit, total nilai proyek tersebut kami perkirakan sekitar 2 triliun rupiah, cetus barlim. Selain Gardenia Apartment yang menelan investasi 600 miliar rupiah, Takei Group saat ini masih memasarkan 300 unit sisa apartemen Kemang View, dan 20-an unit Cimanggis Permai. Pembangunan seluruh proyek ini dilakukan secara paralel dengan percepatan untuk mengejar target serah terima kunci kepada konsumen. Takei Group, pengembang apartemen Gardenia mencetak penjualan 700 unit dari total 1.539 unit, hingga pertengahan September 2017. Meski kondisi ekonomi masih lesu dan pasar properti belum pulih, penjualan apartemen yang berada di wilayah utara kota Bogor ini tercatat 10 hingga 15 unit per bulan. Direktur Takei Group Barlim Wisnu Aji menuturkan, untuk apartemen kelas menengah, kondisi makro tidak terlalu berpengaruh. Buktinya kami masih bisa jualan dengan harga yang terus naik dari tahun ke tahun, tutur Barlim menjawab kompas properti, saat temu media di Marketing Gallery, Bogor. Kamis, 28 September 2017 Sejak dipasarkan pada 2014 lalu, harga apartemen mengalami kenaikan signifikan. Dari sebelumnya Rp9 juta per meter persegi, saat ini sudah berada pada level Rp15 juta per meter persegi untuk tipe terkecil 20 meter persegi. Kami targetkan, pertengahan 2018 sekitar Mei atau Juni sudah selesai konstruksinya. Mulai akhir 2018 bisa serah terima secara bertahap, kata Barlim. Nah seperti itulah pekerjaan dari calon menantu Bapak Presiden Jokowi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin.